Anjloknya harga sapi juga dirasakan para pedagang di pasar sapi Jember, Jawa Timur. Meski pasar sapi masih ramai pedagang, namun pembeli yang datang merosot tajam. Hingga mengakibatkan harga jual sapi Anjlok. Bahkan, meski pedagang sudah menurunkan harga satu ekor sapi jenis limosin hingga 15 juta per ekor, namun tetap sepi pembeli. Sepintas, aktivitas pasar sapi di kejamatan Kencong, Jember, Jawa Timur ini terlihat ramai. Namun siapa sangka jika pasar sapi ramai para pedagang tapi sepi pembeli. Kondisi ini jelas berbeda dengan tahun lalu yang diakui pedagang beberapa pekan menjelang hari raya, harga sapi terus merangkak naik dan permintaan pembeli membeludah. Berosotnya jumlah pembeli mau tidak mau berdampak dengan anjloknya harga jual sapi. Salah seorang pedagang mengaku biasanya bisa menjual sapi jenis limosin dengan harga 16 hingga 17 juta rupiah per ekornya. Namun karena kondisi sepi, sapi jenis limosin terpaksa dijual dengan harga 15 juta rupiah per ekornya. Tak hanya sapi jenis limosin, para pedagang juga terpaksa menurunkan harga jual sapi jenis lain. Gendat di demikian, turunnya harga saja tetap tidak berpengaruh karena pasar masih sepi pembeli. Banyaknya warga yang dirumahkan atau di PHK diakini menjadi salah satu penyebab. Anjloknya minat membeli yang berakibat kepada turunnya harga jual sapi. Jika kondisi ini terus berlangsung, para pedagang mengaku terancam pilot karena harga jual sapi turun tidak terkendali. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, INews Melaporkan.